Worth it deh kalau main kesini tuh, datang kesini tuh gak perlu pakai tiket masuk, cuma hanya membayar tribuners atau teman-teman semua. Selamat malam tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo tribuners, yang baru bergabung, kali ini aku Rara, reporter Tribun Jambi sedang berada di kawasan wisata Danosipin. Udah lama ya, Rara gak menyapa tribuners buat wisata di Danosipin, buat lihat suasana akhir pekan. Dan biasanya sebelum-sebelumnya, sering nih menyapa tribuners buat lihat gimana sih suasana akhir pekan disini. Nah karena beberapa waktu lalu juga masih ada pembenahan, sebenarnya sekarang masih ada pembenahan nih di kawasan wisata Danosipin Tribuners. Tapi, tidak terlalu ya, jadi kita bisa tetap menikmati, tetap bisa menikmati bermain disini. Nah, ini berhubung sudah sore. Ini kawasan wisata Danosipin semakin sepi tribuners. Nah, biasanya ini rame banget, tapi di sebelah sini, di sekitar sini agak sepi. Sebelah sana yang rame justru tribuners. Dan sore ini kelihatan banyak sekali orang yang sedang bermain perahu goes. Jadi, perahu goes tuh kayak bebe-bebe-an gitu ya. Nah, ini kelihatannya karena sudah semakin sore, jadi orang segera pulang. Di sini, mungkin tribuners bisa lihat ya banyak sekali sore-sore yang menggunakan bebe-bebe-an. Karena juga suasanya kalau sore itu syahduh, teduh ya. Kan ini kalau di Danosipin itu semakin sore, udaranya semakin sejuk ya. Karena kalau siang itu panas trik tribuners. Kurang cocok kalau misalkan mau berwisata air siang bolong tengah hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.